Yo, Halo Joy, video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya ya. Sebelumnya kita udah ngebahas Eryxia, sekarang kita bakal ngebahas Zou Yu. Oke, Zou Yu, salah satu helper favorit gue Joy, yang sampai sekarang masih kuning karena keadaan ya Joy. Oke, kita baca dulu ya skill pertamanya si attack ini. Kalau level 1-nya ini biasa aja, nah dimulai dari level 2, dia selain naikin yang attack 25%, ada juga kemungkinan 20% dia menambah 10 energinya sendiri ketika dia menyerang musuh yang sedang ignite. Dan level 3-nya ini jadi 30% ya. Kemudian ini skill-nya ya, Age of Prosperity. Jadi efeknya ini selain ngeheal, juga naikin attack speed temen-temen ya. Naikin attack speed-nya 5% ya memang. Tapi kok rasanya tuh kenceng banget ya, Joy. Dan ini 80 second ini kayaknya salah ya, Joy. Gue tuh sering baca tuh keterangan 80 second, 50 second. Tapi kayaknya salah sih, cuma 8 second ya, 8 detik ya. Dan selain itu juga ya, ketika dia mengeluarkan ulti ini, dia bakal naikin akurasi bonusnya sendiri kayaknya. Agak bingung disitu. Nah, ketika level 2 ya, darah yang diheal itu naik sebanyak 20%. Dan ketika figurin kita menyerang musuh yang sedang ignite, itu ada damage tambahan ya. Makanya ini bagus banget di Azazel. Di Azazel tuh kan ada 9 figurin. Dan musuhnya kalau kena ignite, berarti diserang oleh banyak figurin pokoknya ya. Dan setiap serangan itu mengandung extra damage ya. Nah, kemudian level 3 ini agak gila ya. Ini kalau seandainya ini ditambah 20% lagi, bukan sekedar ngulangin aja ya. Berarti gila banget. Berarti healnya naik 20%, kemudian memberikan pipe steel sebesar 20% ya, Joy. Ini kalau kita pakai bareng si Eric Z tadi gimana ya, Joy. Oke, sekarang masuk ke pasifnya ya. Pasifnya ini dia nambahin basic attack power 30%. Udah itu aja. Kemudian level 2-nya ditambah sekarang. Tadinya basic attack power aja, sekarang ada attack speed sebesar 20%. Dan level 3-nya menjadi area-nya global, seluruh figurin maksudnya. Attack power-nya tadi, yang basic tadi jadi 40%. Dan figurin yang sebaris dengan dia, itu ditambah 20% lagi ya. Bukan 60 sih kayaknya. Jadi memang kalau kalian pakai peter yang mengandalkan basic attack, taruhlah dia sebaris dengan si Zouyu ini ya. Lagi-lagi spesialnya sama aja ya, Joy. Nah dari kita baca aja kita udah tau menyimpulkan ya. Memang Zouyu ini mak jundung pisan ya. Dan si Zouyu ini cocoknya untuk para figurin yang main basic attack ya. Zouyu ini bisa jadi solo helper juga. Juga Zouyu ini cocok dipakai untuk figurin-figurin yang membutuhkan target yang sedang terignite ya. Seperti yang sebelumnya udah gue sebutin, salah satunya itu Sanada Yukimura. Masih banyak lain yang mempunyai efek tambahan ketika menyerang musuh yang sedang terignite ya. Jadi kalau kalian punya, kalian pakai aja ya Joy. Nah tadi kan gue bilang dia ini bisa jadi solo helper ya. Tapi kalau kalian mau main 2 helper, gak ada salahnya Joy. Hampir semua helper itu cocok kalau dipakai bareng si Zouyu ya. Cuman kita lihat dari hiternya aja. Hiternya atau tankernya ya Joy. Nah sekarang line up gimana yang cocok untuk Zouyu. Line up yang cocok untuk Zouyu itu berisikan figurin-figurin yang memang butuh attack speed ya. Kalau hiternya kan udah gue jelasin tadi Minakami, Kris. Kalau bagian depannya itu Vanguard kayak Zouyun. Yang memang setiap hitannya ada kemungkinan lifesteal ya. Kalian lihat-lihat aja lah ya figurin-figurin yang memang membutuhkan attack speed. Oke next. Si Aoi. Ini kayaknya jarang banget dipakai orang padahal ini bagus banget. Kenapa bagus? Kita baca dulu ya. Attacknya biasa aja. Nah skillnya ini... Dia ngasih damage tambahan untuk semua figurin termasuk summonan juga ya. Termasuk summon unit atau summon creature. Itu sebanyak 15% selama 10 detik. Juga memberikan mereka itu tameng yang besaran tamengnya itu berdasarkan max darah dari si Aoi. Untuk level 2-nya sendiri, damage-nya ditingkatkan jadi 20%. Tameng-nya ditingkatkan jadi 15%. Dan untuk creature yang disummon, itu dapet ekstra 1.3%. Untuk level 3-nya sendiri, naik lagi boost damage-nya jadi 25%. Dan summon creature-nya dapet ekstra 1.5% untuk tameng dan damage. Kemudian pasifnya ya. Pasifnya ini dia naikin attack dan max HP ya. Sebesar 10%. Ketika level 2, max HP jadi 15%. Ketika level 3, attack jadi 15%. Dan memberikan shield di awal ya. Di awal pertandingan sebesar 10% dari darah maksimum si Aoi. Yang cuma bertahan selama 10 detik. Kalau nggak diserang oleh musuh ya. Dia bakal hilang. Oke, setelah baca tadi, gue simpulin si Aoi ini juga bagus banget. Kenapa gue bilang bagus banget? Sering banget gue main ya. Gue kan pake Evita ya. Evita itu udah ngasih tameng sebesar 100 ribuan ya. Ketika Zephyr, kan gue pake Zephyr juga tuh. Ketika Zephyr gue udah bisa nge-ultimate. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya. Hampir, hampir setiap kali itu tamengnya belum ilang. Jadi heal dari Zephyr tadi sia-sia aja. Nah, kan beda kasus kalau kita pake Aoi. Walaupun tameng yang lama belum ilang. Kalau Aoi-nya udah nge-ultimate, kita dapet tambahan tameng baru. Dan di sisi lain juga, sebenernya tameng ini emangnya apa? Kalahnya tameng dengan darah ya. Dengan nambah darah. Malahan, bagusan tameng. Kalau nambah darah, darah udah penuh gak nambah lagi. Kalau tameng tetep nambah-nambah ya, Joy. Dan tameng juga itu gak lebih lemah. Misalnya, kalau seandainya musuh yang sama menyerang tameng itu masuk 5 ribu. Ketika menyerang darah biasa tanpa tameng masuk 2 ribu. Itu masuk akal ya kalau kita bilang mendingan heal daripada tameng. Tapi kan ini sama aja. Misalnya musuh tersebut menyerang tanpa tameng masuk 2 ribu ketika ada tamengnya. 2 ribu juga tamengnya berkurang ya kan. Kalau gue seandainya ini udah bintang 3 ya, gue pake si Aoi, Joy. Walaupun dia masih bintang 1, ini udah GG banget. Jadi gue pernah nyobain, Zephyr gue itu dengan equip yang sama. Dia itu ngeheal darah sekitar 40k. Dan si Aoi dengan equip si Zephyr tadi gue pindahin. Dia ngasih shield 49k kalau gak salah ya. Intinya gede lah. Padahal masih kuning, Joy. Apalagi udah bintang 3 nanti ya. Yang jelas darahnya lebih banyak. Efek shieldnya juga lebih kenceng ya kan. Nah kalau untuk line up yang terbaik ya untuk Aoi. Sebenernya Aoi ini bisa jadi solo helper ya menurut gue. Bisa banget sih udah gue coba juga di waktu ngelawan let's rate itu solo helper dan aman-aman aja ya. Kadang darahnya tuh darah figurin gue gak ngurang. Karena ketika shieldnya hilang, dapet lagi shield baru dari Aoi ya. Nah kalau line up khusus yang bagus untuk Aoi. Jelas itu tuh figurin-figurin yang bisa nge-summon ya. Kayak Harriet, Minakami, Suzumi ya. Itu aja yang gue inget. Rata-rata let's rate ya. Ini kayaknya eksklusif untuk let's rate nih. Si Aoi ini. Memang bagus banget sih. Jadi ya, si unit yang disummon tadi selain damage-nya lebih sakit, dia juga punya shield tambahan. Udah dapet shield dari Evita. Dapet juga shield dari Aoi ketika Aoi mengeluarkan ultimate. Yang mana si summon creature tadi bisa jadi tanker akhirnya ya. Apalagi kalau musuh kayak Zalora. Zalora kan random ya. Itu gue seneng banget kalau Zalora malah nyerang unit yang disummon tadi. Unit-unit palsu itu ya, Joy. Kasihnya puas banget ya. Nah kalau untuk tanker sendiri ya, tankernya tuh ya bebas ya. Tapi ya, karena dia butuh summonan dan tanker yang punya efek tambahan ketika main barang summonannya itu Megan. Jadi yang paling bagus ya Megan. Vanguardnya ya, Suzumi. Karena Suzumi juga ngeluarin summonan. Nah untuk di belakangnya tadi, seperti yang gue bilang, itu Harid, Minakami, dan Evita. Berhubung Evita itu wajib, kalian pilih Minakami atau Harid. Nah tapi Harid ini kan gak sesakit Minakami. Jadi agak bingung, Harid pun mage. Kalau Minakami kan militi Haris ya. Wajarlah Harid gak lebih sakit. Tapi skill Harid itu bisa nambahin damage figurin-figurin yang disummon juga, Joy. Jadi agak bingung ya, mungkin di late game ya bakal Harid lah ya. Karena Minakami gak bisa dinaikin lagi tuh bintangnya. Oke Joy, next ya. Oke ini yang terakhir ya. Mulut gue udah capek juga ngomong si Mako. Kita baca dulu ya skillnya si Mako ini. Skill satunya biasa aja. Oke jadi skill keduanya, skill aktifnya itu fan support ya. Fan support ini ngeheal dan nambahin damage sebesar 8% untuk level satunya. Nah level 2 dari skillnya ini, healnya dinaikin 10%. Kemudian setelah dia mengeluarkan ultimate, 5 detik setelahnya, regeneration rate energinya si Mako ini bakal dinaikin 2 ya. Kalau kalian lihat disini energy regeneration ratenya itu 10 per detik ya. Maka dari itu ketika dia ngeluarin ulti, jadi 12 per detik selama 5 detik ke depan ya. 5 detik selanjutnya. Nah untuk level 3-nya, darah yang diheal naik 15% dan boost crit damage sebesar 5%. Tapi yang spesial di Mako ini apa? Tulisan dari Can Be Stake. Oke, Can Be Stake itu artinya bisa ditumpuk sebanyak 4 times, 4 kali. Yang ini sebanyak 6 kali. Artinya Mako ini adalah helper yang dibutuhin ketika perang jangka panjang. Perang jangka panjang saat ini yang gue rasain yaitu si Azazel ya. Makanya gue mewajibkan sekali ya pakai Mako di Azazel. Berbeda dari si Sakura yang memang harus menghabisi musuhnya secara cepat. Kalau si Mako ini ketika pertarungan atau pertempuran itu berlangsung lama, dia malah menguntungkan untuk si Mako ya. Kemudian pasif ya. Pasifnya ini dia memberikan lifesteal 20% dan crit chance 12%. Wow, crit chance ya bukan crit damage. Jadi kita bakal lebih sering nge-crit kalau barengan sama si Mako. Nah level 2nya crit chance-nya jadi 24%. Nah level 3nya sendiri bisa diartikan ini bakal ada lifesteal sebesal 24% kalau kita tuh menyerang dengan critical ya. Kalau nggak critical, nggak lifesteal Joy. Tapi disini udah ada lifesteal 20% ya. Ini pasti ditambah 24% dong. Masa cuma jadi 24% doang? Cuma naik 4%. Oke Joy ya, ini spesialnya sama aja. Jadi setelah kita baca, yang pertama kesimpulannya Mako ini cocok untuk pertempuran jangka panjang ya. Yang lama-lama kayak Azazel. Kalau gue sendiri bilang si Mako ini bisa jadi solo helper. Tapi nggak bagus-bagus banget kalau dia solo helper ya Joy. Untuk apa kalian punya crit rate tinggi, lifesteal kalau nggak dimaksimalin. Maka dari itu menurut gue si Mako ini baiknya ditemenin oleh Zephyr atau Zouyu. Untuk hiternya sendiri yang gue tau bagus ya. Karena ini bersifat sekedar nambahin crit rate. Jadi nggak ada yang khusus-husus banget. Tapi yang udah terbukti bagus ya, si Zarola ya. Karena dia juga sama-sama Tenma ya. Intinya ya, walaupun bukan Zarola. Kehadiran Mako di line up itu nggak bakal sia-sia. Pasti ada efeknya ya. Kalian tentuin sendiri aja lah ya. Mau pake hitter yang mana. Terus untuk tanker ya, ini kayaknya si Mako ini nggak ada pengaruh ke tanker ya Joy. Pengaruh ketahanan tanker tadi dari helper satunya ya. Kalau si Mako ini menurut gue nggak bisa bikin tanker kalian tuh lebih tahan lama. Kalau kalian cuma pake dia doang. Makanya 2 helper ketika pake Mako lebih baik. Dan kalau udah 2 helper bisa dimasukin ke line up mana aja. Nah Mako ini menjadi penutup video ini ya. Karena udah abis juga helpernya Joy. Makasih yang udah nonton. Sampai ketemu di video gue berikutnya. Bye.